Balik lagi sama saya, Ahmad Jadi, saya bakalan lanjutin penjelasan video kemarin Kalau misalkan kalian belum tonton video kemarin, silahkan kalian tonton dulu Dan kalau misalkan kalian ada masalah sama website-nya, komen di bawah video Jadi bakalan langsung saya cek kok Dan kalau misalkan kalian punya saran, kalian silahkan komentar ya Komentarin apapun, terserah itu komentarin aja Tentang aplikasi ini, entah ini aplikasi nggak ngebantu atau ngebantu Kalian bisa komentar aja ya Dan kalau misalkan ini bermanfaat, kalian share videonya, silahkan Kita bakalan lanjut langsung ke ESP-nya Yo, mantap ya, berarti kita udah masuk ke bagian ESP nih Kalau misalkan kalian belum punya Arduino IDE, kalian bisa silahkan download di Arduino IDE resminya di link-nya Pakai versi berapapun sama aja sebenarnya Karena library kan udah ada versinya masing-masing ya Terus kalau misalkan kalian pertama kali pakai, kalian harus beberapa konfigurasi sih Kayak untuk merubah Bukan merubah, untuk nambahin ini Additional board-nya Untuk ESP nih Ini kan untuk ESP 8266 Kalau misalkan pakai ESP32 itu beda lagi Kalian bisa coba cari searching di Google Cara instalasi board ESP 8266 itu udah ada banyak banget tuh pokoknya itu Yang pertama, create parent udah Parent name sama tokennya kita udah dapet ya Yang ini nih, parent name sama tokennya udah dapet Mantap Terus disini adalah create data field bebas ya Apakah kita bakalan coba? Oke, kita bakalan coba Ini bagian 2, create data field bebas Dan untuk Arduino-nya disini ada ya Ini cara 2 dengan ESP Ini cara dengan postman Cara 1 dengan postman Cara 2 dengan ESP Kalian bisa copy aja semuanya ya Kelamaan Kita tinggal copy disininya aja Langsung kita Kopas di Arduino-nya Set Block dulu Delete semua Terus abis itu paste Nah, mantap Oke Disini kalian harus Konfigurasi ya Kayak konfigurasi SSID Ini disini ada nih SSID password sama Wifi kita sendiri Terus disini ada parent name sama token Parent name sama token kita sendiri Pastikan kalian punya wifi sendiri untuk Konekin ESP-nya Saya disini pakai wifi dan udah saya nyalain wifi-nya SSID dari wifi saya itu adalah resource Terus password-nya cabai bawang underscore 5 Terus URL-nya Ya, mantap nih URL ini sama ya URL ini sama Nah, parent name-nya itu adalah ACH tadi tuh ya ACH Kita bakalan rubah ACH Terus token-nya ini Token-nya ini Ini adalah Yang diganti ya Token-nya sesuai ini ya Jangan lupa token Ini penting banget nih Untuk memilah data kita Copy Mana nih Waduh panjangan nih Kita kecilin dulu Mantap Terus Kita bakal rubah Nah Kopas aja langsung Blok kopas Harusnya yang SP8266 ini udah ada Bareng sama board ya Ini udah termasuk Setahu saya udah include deh Sama library-nya SP8266 Atau kalian bisa Coba cek dulu ya Kalau misalkan emang belum ada Coba kalian search-search di internet Cara untuk install library SP8266 Yang ini Tadi kan board-nya ya Setahu saya Setahu saya tuh udah masuk Udah include sih Sama board-nya itu Yang Yang ini lagi nih Yang penting lagi nih Nah kalian coba cek Disini tulisannya Arduino Arduino Json Nah begini ya Nah disini ya Disini Kalian coba install Asya Arduino Jsonnya ya Disini versi terakhir Berapa nih Versi terakhir 6 Yang saya install itu Versi 5.13.5 Nah kalian bisa Pakai yang 5.13.5 Close Mungkin saya akan jelasin sedikit ya Ada json buffer ini Ini untuk Nampung datanya Saya nampungnya disini Lumayan besar sih 10.000 Ya kalian bisa kecilin datanya Sesuai dengan Keinginan kalian Cuman saya disini Saya kasih yang paling besar aja Takutnya data yang kalian Insert banyak Terus lupa diganti kan Terus bingung Waduh kenapa gitu Jadi untuk Memaliser Human error gitu Nah disini ada Kayak serial print Serial print Untuk nambahin Di serial monitor nih Kalian bisa klik yang disini Ini ada serial monitor Atau kalian bisa ke Klik tools Terus disini ada serial monitor Atau klik Control Plus shift Plus M Tapi saya bisa Ngetiknya disini sih Oh Karena Compat is not available Kalian cek dulu ya Portnya Disini ada portnya Nah Cara ceknya gini Port kita yang mana sih Gitu Kadang-kadang suka bingung ya Port kita yang mana sih Gitu Cara ceknya gini Ini kan ada port 1, 2, 3 Kalau misalnya kalian udah dicolok nih 1, 2, 5 Ini udah dicolok nih Coba kita bakalan Copot Kita bakalan copot dulu nih Apa USB nya Kita bakalan cek Tools Port 1, 2 Berarti kan Yang tadi dong Yang 5 Karena kan yang 5 Ilang Kita udah copot Lebih gampang sih Nyarinya begitu Dibanding sama kita Harus Ke Apa Ke manager Untuk Ngecek USB yang mana Yang udah dicolok Nah Disini Oh disini Karena kita masih Masuk di tools Nggak ke update Kita bakalan klik tools lagi Keluar klik tools lagi Terus habis itu Nah disini muncul Com 5 Oke Disini kalian cek serial monitor Nah seharusnya muncul disini nih Kalau misalnya di update nih Disini kan saya buat Kayak untuk switch cache gitu ya Biar nggak langsung loop Create data gitu Nggak begitu caranya Langsung aja ya Kita bakalan Upload Uploadnya yang ini nih Tanda Panah Upload Kita reset Ini udah connect belum Sebenernya nih Kalian kita nggak tahu ya Ini udah connect atau belum Kalian bisa Klik RST Di ESP Ada tulisan Connecting to resource Nama wifi nya Resource tuh Nah ini kita dapat Wifi local IP nya Terus habis itu Hit up for create data Kita bisa Klik hit up Terus data yang mau kita insert Adalah Deskripsi nya itu adalah Ini contoh value nya Terus Contoh satu Field nya Record nya itu adalah Value nya itu adalah 0 Kita hit A ya Hit A A kecil ya Karena disininya A kecil bukan yang uppercase Lowercase berarti disini Kita udah klik hit A Nah disini ada tulisan HTTP code nya 200 berarti success Disini ada message nya ya Berarti ini udah keinsert dong Wah udah mantap ya Udah oke insert Coba kita ceknya dong Di postman Nah berarti disini udah Ada create data ya Disini udah ada ID nya Disini udah ada Deskripsi nya ini apa Ini udah ada contoh Value nya 0 gitu Ini date Time Udah otomatis sama ID Oke Mantap Berarti create udah ya Sama arduino nya ya Udah Mantap Setelah itu Setelah create Kita bisa Read all Kalian cari aja Read all data Ini udah ada Ini nya sih Sebenernya itu udah enak ya Tinggal copy Terus abis itu Tinggal di paste Untuk nyoba-nyoba Disini Control A Eh just Sebenernya sih Gak usah Gak usah paste ya Karena nanti Ininya hilang ya Kita ambil Segini aja nih Kita ambil yang Ininya aja nih Dari void setup Atau dari void loop Void loop Kayaknya dari void loop Aja Nah ini void loop Nah dari void loop Sampai bawah Kita bisa ambil Kita ubah disini Dari void loop Dari void loop nya aja Biar Biar apa ya Biar kita gak usah Ngetik-ketik lagi Nama wifi nya Terus Parent name nya Sama token nya Kita gak perlu ketik-ketik lagi Tinggal di Delete dulu Di backspace Terus abis itu Di Control V Paste Ya mungkin rapiin sedikit Nah udah enter aja Biar cepet ya Durasi nih Waduh Kebanjangan Kayaknya Banyak soal materinya Upload aja Mantap Berarti udah selesai ya Kita buka serial monitor Hit up for create data Kok create data ya Oh I know Jadi karena Lupa ya Harusnya void loop Di Eh di void setup ini Hit up for get data Karena kita gak Gak ini ya Gak Gak pake void setup Kita langsung dari Void loop sampai ke bawah Kenapa ininya gak berubah Karena disini ada di Ini ada di bagian Void setup Gitu Yaudah gak apa-apa Oke kita langsung hit A Mantap Eh fokus kesini aja Nah Nah Mantap Kita bisa Nge-hit A Disini ada Light biru juga Udah ada Yang tadi kita coba ya Terus ada Disini TV Ada TV TV ada Dan TV value nya 0 Oh bukan Ini yang masih yang pertama ya Ini TV nih TV value nya 0 nih Ada gitu Tadi kita buat Baru banget yang kita buat Adalah contoh Ini ada nih Tuh Mantap Mantap gak Udah ada berarti ya Udah Oke ya Oke Yos Kita bakal lanjut ya Setelah kita Apa Read all Ini ada read specific data nih Nah disini nih Di 4 Read specific data Dengan field Yang sudah kamu buat nih Copy dari Void setup ya Nah Kita bakalan Disini Kita bakalan Rubah Void setup Sampai bawah Kita bakalan delete Terus klik kanan Eh enter dulu Nah enter Biar ada space Klik kanan Terus paste Mantap Nah kalian bisa Ini Bisa Bisa rapin dikit Terus abis itu Disini ada Yang namanya ID Nah disini parameter ID nih Ingat ya Ini kalau misalkan Kalian cek Kan Kalau misalkan Specific Itu harus ada ID nya Nah ID nya itu Kalau disini itu Nah udah ada Ditentuin nih Kita bisa kesini Abis itu ke string Nah ID nya itu disesuaikan ya Kita mau nge-read Data yang mana nih Kita mau nge-read Kita mau nge-read Kita mau nge-read Data yang Ketengah aja ya Untuk TV ya Deskripsi Yang di tengah Delete Control V Mau test-test sendiri Terserah mau ngambil ID yang mana Ini hanya untuk contoh Nah Sudah kita upload Kita tungguin lagi Buka Serial monitor Ingat ya Serial monitor Kalian coba cek Saya lupa kasih tau nih Baut 11.5.200 Bautnya ya Nah disini tulisan Hit A For Get data by ID Oke langsung Klik A Hit enter Mantap Nah Mantap gak nih Tadi gini untuk TV ya Untuk TV Deskripsinya TV itu 0 Bener gak nih Bener dong Deskripsi untuk TV TV itu 0 Bener dong Mantap ya kan Berarti udah nih Udah sukses ya By ID Read by ID Udah sukses Nah disini update Sama penambahan Field nih Jadi kalian bisa Nambahin Update sama Field di ESP juga Sebenernya GitHub Ini udah lengkap Nih saya nulisnya nih Lumayan sih Berapa hari Untuk tulis gini Saya bisa Control Copy ya Klik kanan Terus copy Terus abis itu Paste disini Ini kita hapus dulu ya Dari Field setup A Sampai bawah Nah Klik kanan Paste Udah Nah ini udah Pasti Udah pasti Sudah Udah mantap lah Pokoknya yang kita Update tuh Yang ID nya Yang kedua ya Kita update yang kedua Data kedua ya Kita harus update Kita coba cek dulu ya Ini copy ID nya Yang kedua Buka postman nya Terus abis itu Di belakangnya ini Kasih ID yang kedua Ini kan 0 E3 ya Ini 0 E3 Coba kita Send aja Nah mantep gak tuh Ini kan ada ID Deskripsi TV Update ya Nah yang kita mau tambahin itu adalah Ini deskripsi Ini contoh update value 0 Nah ini deskripsi nih Deskripsi kita bakalan update Terus contoh 1 Nah disini kan gak ada contoh 1 Nanti bakalan ada contoh 1 Value nya 0 Yang update 2 Adalah deskripsi ini Contoh update value 1 Terus ini contoh 1 Variable nya Atau value nya ini Si 0 ini Angka 0 Oke kita langsung update aja Ya update upload Langsung Kita nyobain itu Langsung 2 Pertama Adalah Update Yang Field nya itu udah ada Yang kedua Penambahan Field Jadi kan tadi penambahan field Yang belum ada itu adalah Checker dino nya Contoh 1 Contoh 1 disini gak ada ya Nanti bakalan langsung otomatis Nambah Dengan cara update Oke langsung disini bakalan Ada tulisan ya Hit A For update value nya 0 Terus hit B For update value 1 Coba kita hit A Ting Ingat ya A nya Lowercase Atau huruf kecil Nah disini langsung gak update ya Langsung ke update Nah Kita langsung get Aja langsung send Di postman nya Kita bakalan lihat Udah ke update atau belum Mantap Udah ke update ya Kita nambahin Tadi deskripsi Ini contoh Value 0 Bukan nambahin Ini update ya Deskripsi Terus kita nambahin Contoh 1 0 Kita bakalan Hit B Untuk update value nya Di 1 Jadi yang di update itu adalah Contoh 1 Jadi angka 1 disini Deskripsi nya diganti Ini contoh update value 1 Bukan 0 disini Karena disini udah ada keterangannya Untuk B Yang B Yang B kan ini dia Ngarahnya ke Void update 2 ya Update 2 yang ini Berarti dia deskripsi nya Bakalan diganti Pake ini Contoh 1 nya Field nya bakalan diganti Pake angka 1 Ini kan jadi 0 Kita bakalan hit B Disini B Hit enter Nah Disini udah ke update ya Tandanya Ini kan data has been Update Response nya itu diganti Value nya diganti Jadi dari 0 Ke 1 Contoh 1 Dari 0 ke 1 Untap Kita coba di postman Apakah benar Datanya ke update Nah Datanya benar ke update Contoh 1 Value nya jadi 1 Deskripsi nya jadi Ini contoh update value 1 Mantap Berarti udah ya 6 Delete specific Dengan field Yang sudah kamu buat Berdasarkan ID Atau by ID Dan Untuk delete specific ini Saya gak buat untuk Di Arduino nya ya Tapi kalian bisa Delete itu Dari postman Atau misalkan Kalian punya UI Sendiri gitu Sebenernya saya gak Nyediain UI Ada sebenernya UI Cuman Punya orang sih Pesenan gitu Cuman kan Pengen saya unjukin Gimana ya Yaudah Tadi kan udah Kita cobain semua Tadi pake ESP Maupun pake postman Itu udah cobain semua Kita bakalan Ke project Aja cuy Gimana cara Matiin lampu Dari jarak jauh Mantap gak tuh Mantap dong Kalian bisa pake ini Untuk project sendiri ya Untuk personal ya Terus Kalian bisa Mempertahankan Data kalian Misalkan Kalau misalkan Data sebelumnya nyala Terus mati lampu Kalau misalkan Mati lampunya Udah selesai ya Listiknya udah nyala ESP kalian Bakalan Bertugas Sesuai sama Data sebelumnya Lampu itu Bakalan nyala lagi Dia bakalan Auto read Mantap gak tuh Mantap dong Kita langsung coba aja ya Oke cuy Berarti kita bakalan Buat data baru ya Data barunya Biar Simple aja sih Ini kan data Udah acak-acakan ya Kalau misalkan Kita mau get Coba deh Ini datanya udah Lumayan acak-acakan sih Menurut saya Coba kita cek dulu ya Datanya Nah Ini data udah lumayan acak-acakan ya Bakalan buat data baru Mantap gak tuh Buat data baru Pakai led biru Sama led merah ini ya Kita pakai led Biru Sama led merah Karena saya Punyanya led biru Sama led merah aja Maafkan saya Teman-teman Sini 0 sama 1 Atau 0-0 dulu aja ya Kita supaya Matiin Jadi 0 itu tandanya mati 1 itu tandanya Nyala si lampu Kita bakalan Pause Terlebih dahulu Pause Mantap Kirim data dulu Nah Udah ya Sukses insert Kita Ambil datanya Kita get Search datanya Nah Setelah itu udah Kita ambil id-nya nih Id-nya kita Copy Ctrl C disini Kita Buat specific id Specific by id Untuk searchnya Nah Mantap Disini kan Kita udah specific By id Disini Isinya ada Led biru Sama led merah Sama Sama-sama 0 ya Nah disini Kita udah Ada project ya Saya udah buat nih Satu project doang Mungkin nanti Saya bakalan buat Kayak untuk RFID ya Nyimpen ya Kalian bisa export juga tuh Waduh Mantap Hebat ya Kita bisa Export-export data Yang disimpen disini Untuk nyempen data Banyak gitu Dari Arduino Waduh Mantap lah pokoknya Oke disini Saya udah buat Ininya ya Udah buat Apa Udah buat Code-nya Kalian bisa langsung Koopas aja Saya kasih tau apa aja Yang perlu diganti Terus gimana sih Cara pakenya Dan Sebelum itu Kita bakalan bahas Ini dulu nih Mungkin Kalian bingung Ini 200 apa nih 11 connection Time out Apa nih Jadi gini Saya buat Testing ya Dalam beberapa jam Dengan delay tertentu Jadi kalau misalkan Kalian punya delay Jadi untuk Gate data ini Ada delaynya Saya kasih sekitar 9000 Atau 9 detik ya Tapi kalau misalkan Di aslinya Di asli jam kita tuh Nggak nyampe 9 detik Kayaknya Nggak nyampe 9 detik tuh 9000 tuh Sepertinya ya Saya coba nih Dalam beberapa jam Dengan delay 9000 Karena Ini kan looping ya Auto-read 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 data Yang 200 Ini sukses Yang Min 11 connection Time out Ini nggak sukses Gagal gitu Dan itu Hasilnya Segini nih Ada time outnya Juga Ada time out Ada 200 200 Banyak Time out Tapi kalau misalkan Delainya Saya kasih 5000 Atau saya kasih 3000 Time outnya Lebih banyak Daripada ini Saya saranin sih Kalau misalkan Delainya Lebih Lebih Banyak ya Lebih banyak Datanya juga Lebih stabil Karena nge-get data Mulu tuh Membutuhkan Quota yang lumayan Juga gitu Nggak lumayan sih Kalau misalkan Pakai wifi Cuman kalau misalkan Pakai gsm Yang lumayan Cuman kalau misalkan Pakai Apa Pakai wifi Emang nggak sih Saya aja Nggak nyampe Nggak nyampe Satu giga Satu hari tuh Cuman untuk Get-get gini aja Nah Kita bukan hapus dulu ya Ini cuman untuk Contoh doang Sample Kalau saya tuh Udah testing Beberapa aplikasi Saya testing Testing terlebih dahulu ya Biar saya tau Bugnya tuh dimana Kalau nggak error Nggak afdol Gitu Di sini Tetep kita bakalan Rubah ssid Sama password Sesuai dengan Ssid password kalian Parentnya tadi kita Pakai parent namanya tuh A C H Terus Ininya itu Ini close dulu nih Nah Close Export datanya Nah Kita copy aja tokennya Tokennya kita copy Mantap Udah ya Harusnya copy disini sih Udah ada juga ya ID-nya ya Oh ID-nya copy disini aja Tergampang Nah ID-nya kita copy Pakai yang ini Set Mantap Kenapa dia harus Pakai ID Karena kita Bakalan nge-read Specific Data Dan kita ambil yang Light biru Atau light merahnya aja Misalkan Get data response Ini lampu 1 Sama lampu 2 Dia ngambil Harusnya dari response Lampu 1 Lampu 2 Dan disini Saya Udah coba pake yang nama Parent namenya itu Ahmad Tadi kan kita udah Rubahin nama parent kita Dan kita udah rubah nih Value nya Kenapa saya gak buat Pake Ahmad Tadi biar simple Karena Kalau misalnya saya buat Pake Ahmad Dan biar simple Nanti sample Apa aja yang perlu diganti Itu kalian Kurang paham Yang perlu diganti Itu cuman kayak Ini response tetep ya Karena yang awal kita ambil Itu response Terus yang kedua Yang kita bakalan ambil Terserah nih Mau ID Atau light biru Atau light merah Dat time Karena kita butuh Pinya light biru Sama light merah Kita bakalan copy Yang ini Kesini Nah kita copy Ini juga Kita bakalan copy Kesini Nah mantap Jadi response Dia ngambil light biru Datanya apa Gitu Ambil nih Get data Si light biru Sama dengan 1 Berarti Light ini harus Nyala Gitu Terus Kalau misalkan Light Yang gate 2 Gate 2 ini Light merah ya Kalau misalkan Gate 2 Ngebaca ini Sama dengan 1 Berarti Light 2 ini Harus Nyala Kalau misalkan Bukan sampai dengan 1 Harusnya 0 Mati ya Jadi disini Kita bakalan cek dulu ya Disini ada light Lightnya aja Tulisan light kayak gini Sama light 2 Lightnya aja ini Dipin D5 SP Light 2 ini Dipin D6 Kita bakalan Coba Pakai ini ya Biar kayak Real time Bener-bener nyata Loh Biar mantap Aja gitu kan Eh ini dulu deh Apa namanya Lupa di upload Upload Sambil kita nyiapin dulu ya Nah udah Kita bakalan nyiapin Datanya Yang bawah ini Yang biru Yang ini yang merah Kita bakalan update ya Mantap nih Ini bisa kita kontrol Dari rumah Gitu kan Hebat lah pokoknya ini Saya suka sih Projectnya ini Kayak IoT Beneran loh Ini bakalan kita Bakalan update Jadi Satu Untuk nyala Light biru ya Light biru Satu Untuk nyala Update Nah Mantap kan Nyala kan Kenapa ini Lumayan rada lama Karena Delaynya itu Sekitar 9000 Yang gak lama Lama banget sih Menurut saya Untuk meminimalisir Keeroran Dan Untuk meminimalisir Data yang Dibaca gitu Lumayan sih Menurut saya Light biru nih Kita bakalan matiin Light biru Terus kita bakalan nyalain Light merah Nah Mantap gak Mantap Dia langsung berubah Membaca dari Data yang Ada di Sini nih Kita bakalan Coba nyalain Dua-duanya Oke Nah Nyala kan Warna biru Berarti kita bisa Kontrol ini Dari jarak jauh ya Ini untuk Kayak untuk Buat Projek-projek kita Yang dari jauh Kayak dari Sekolah Misalkan lupa Matiin lampu Sekolah Tapi ini untuk Projek perorangan ya Bukan projek perusahaan Mungkin kalau misalkan Projek perusahaan Kalian bisa kontak saya Supaya Buat Website yang Benar-benar Kinerjanya bagus Gitu Kalau misalkan Website ini kan Hanya untuk Coba-coba ya Jadi Kinerja websitenya juga Kurang cepat lah Seperti itu Jadi ini yang paling keren Kita bisa mempertahankan Datanya Walaupun ini Crestar Matin ya Mati nih Saya restart ya Nah Saya restart tuh Misalnya mati lampu nih Waduh Datanya gimana dong Lampunya semua pada mati dong Terpas Listiknya udah Nyala lagi Tidak seperti itu Tidak seperti itu Verguso Dia tetap Bakalan Nyala Karena data sebelumnya Itu nyala Nah Mantap gak Tapi kalau misalkan Data disininya Kalian Nol Nol Misalkan sini nol ya Nol yang Berarti nol yang Salah satu aja Nol yang Merah ya Yang nolnya Coba kita kirim dulu Kita ganti dulu Kita ganti dulu Nah lagi pas ganti kayak gini Mati lah Mati listrik kan Cet aja Waduh Gimana nih Berarti tadi Gak update dong Datanya Tidak seperti itu Kayak ini Yang Spanyol itu Yang Maria Nah Mantap gak Light biru Mati Light merah Nyala Karena Datanya Yang penting udah masuk Jadi Si alat Beban Si alat ini Bebannya sedikit Karena dia hanya Read data aja Kalau misalkan Datanya itu satu Ya nyala Nol itu yang mati Yang beban itu Yang bebannya banyak ya Ke Ininya Ke servernya Dan kali kita bakalan nyoba Data RFID ya Disimpan Dia ekspor Mantep gak tuh Bisa dong Disimpan sama Dia ekspor Datanya Dan gratis Dan bisa diakses Sama siapa aja Tapi Sesuai sama Tokennya Yang gak punya akses Yang gak bisa masuk Mantep gak Keamanannya udah mantep kan Udah lumayan Terus Fitur-fiturnya juga Lumayan juga Silahkan kalian Pakai dan Pergunain Terima kasih yang sudah Nonton video saya Kalau misalkan kalian suka Bisa kalian like Subscribe Dan jangan lupa Kalian tinggalin Commentnya ya See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax